Ia terserang suatu penyakit yang membuatnya lumpuh gak bisa jalan sama sekali Betul-betul sembuh guys setelah sekitar 4 tahun Juman Misa tiduran di rumah Hmm luar biasa kan ya Pad pada pesta Santo Yohanes penginjil Yesus menampakkan diri sekali lagi kepadanya guys Dan inilah asal-usul dari Misa Jumat pertama yang hingga saat ini masih kita rayakan guys Penglihatan terus berlanjut secara berkala selama 18 bulan Banyak orang gak percaya padanya Bahkan koleganya sendiri menganggapnya itu berdelusi Dan tubuhnya saat ini masih utuh dan disemayamkan di The Chapel of Operation Paralemunial Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwat Orang Kudus edisi 16 Oktober Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Margaret Mary Alcock Pelindung Devosan Hati Kudus Yesus Sebelum kita mulai silahkan share dulu video ini Supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan pada Santo Santa Oke tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Cerita berawal pada tanggal 22 Juli 1647 di Burgundy, Perancis Lahirlah seorang bayi perempuan dalam keluarga notaris kerajaan bernama Margaret Lecoq Setelah ayahnya meninggal di usianya yang ke-8, Margaret ditempatkan di asrama Purkler School di Sheralds Dan dari sinilah ia mulai mendalami kehidupan imannya Ia menjalankan kelas komuni pertama dan menerima komuni pertamanya saat umurnya 9 tahun Dan ternyata secara diam-diam ia sudah melakukan praktek mati raga loh Tapi sayang, kondisi fisiknya ini nggak begitu sehat guys Ia terserang suatu penyakit yang membuatnya lumpuh nggak bisa jalan sama sekali Cuma bisa tiduran gitu, sehingga ia terpaksa harus pulang ke rumahnya Di tengah sakit yang entah bisa sembuh atau nggak ini Ia membuat suatu janji kepada Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria Bahwa bila ia sembuh, ia akan mempersembahkan diri kepada Tuhan dalam hidup religius Dan tahukah teman-teman, di umurnya yang ke-15 tahun Ia betul-betul sembuh guys, setelah sekitar 4 tahun cuma bisa tiduran di rumah Hmm, luar biasa kan ya? Namun tantangan kehidupan Margaret belum berhenti Ia bersama dengan ibunya tetap harus menjalani masalah-masalah berat Karena perlakuan keras dari para saudaranya Bahkan di antara mereka ada yang tanpa izin mengakuisisi harta warisan dari mendiang ayah Margaret Kurang ajar juga ya Semakin dewasa, Margaret pun diminta atau lebih tepatnya didesak oleh keluarganya untuk menikah Dia sendiri sempat bingung, ini ikutin orang tuanya nggak ya? Tapi kan dulu udah sempat janji juga sama Tuhan Nah, di tengah pertimbangannya itu, ternyata Yesus menampakkan diri kepadanya dalam wujud penuh luka deraan Di sini Margaret sadar dan tertegur karena ia sempat ingin mengingkali janjinya Janji itu ia tepati 2 tahun setelah ia menerima Sacrament Krisma atau penguatan guys Oh iya, nama Krisma yang ia pilih adalah Maria atau Mary Dan ini ia sematkan di antara namanya Sehingga kita kenal sekarang adalah Margaret Mary Alcock Margaret kemudian masuk biara visitasi di paralemonial tahun 1671 Dan setahun setelahnya mengucapkan 3 kaul hidup membiara Yaitu kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan Di dalam biara ia dikenal sebagai seorang suster yang rendah hati Namun agak lambat dan canggung Nah suatu hari tanggal 27 Desember 1673 Tepat pada pesta Santo Yohanes penginjil Yesus menampakkan diri sekali lagi kepadanya guys Dalam visi atau penampakan tersebut Suster Margaret berada dalam suasana perjamuan malam terakhir Yesus pun memintanya untuk mengambil tempat yang dulunya diduduki oleh Santo Yohanes Yaitu yang paling dekat dengan Yesus Masih dalam penampakan ini Yesus meminta suster Margaret untuk menerima komuni suci Pada hari Jumat pertama di setiap bulan Sebagai persembahan silih atas dosa-dosa yang dilakukan manusia Termasuk dirinya kepada hati kudus Yesus Dan inilah asal-usul dari Misa Jumat pertama Yang hingga saat ini masih kita rayakan guys Untuk menyongsong hari Jumat pertama Margaret kemudian selalu berdoa pada hari Kamis malamnya Selama satu jam penuh untuk mengenang sengsara Yesus di Taman Gesemani Secara meniaram Doa dengan cara seperti ini bertujuan untuk menyampaikan penghormatan Dan kerandaan hati yang total dihadapan Tuhan Penglihatan terus berlanjut secara berkala selama 18 bulan Pada tahun 1675 Yesus sekali lagi menampakkan diri kepadanya Dan menunjukkan hatinya yang terbakar oleh api cinta Kepada seluruh umat manusia Meskipun hati manusia itu dingin terhadapnya Oleh karenanya Yesus berpesan kepada Margaret Untuk menyebarkan devosi kepada hatinya yang Maha Kudus setiap Jumat pertama itu Dan memperingatinya secara istimewa Setiap hari Jumat setelah hari raya tubuh dan darah Kristus Wah mungkin dari antara kita ada yang pengen ya Seperti Suster Margaret bisa bertemu dengan Tuhan Tapi ternyata tugas yang diberikan kepadanya ini gak mudah loh Banyak orang gak percaya padanya Bahkan koleganya sendiri menganggapnya itu berdelusi Dan gak sedikit juga yang marah kepadanya Namun walau mendapat penolakan terus-menerus Suster tetap setia melaksanakan perintah Yesus Dia juga gak semana-mana atau jadi sombong Nih gue dapet penglihatan nih Karena Yesus sendiri berpesan seperti ini guys Jangan melakukan apapun tanpa persetujuan mereka yang membimbing Anda Sehingga dengan otoritas kepatuhan Anda tidak akan disesatkan oleh setan Yang tidak memiliki kuasa atas mereka yang patuh Dan pada akhirnya hadirlah seorang bapak pengakuan bagi para biarawati Bernama Pastor Claude de la Colombiere SJ Yang sekarang juga sudah menjadi santo Pastor Claude kemudian menjadi pembimbing rohani bagi Suster Margaret Dan memberi banyak dukungan kepadanya Dalam menyebarkan devosi hati kudus Yesus Sayang Pastor Claude meninggal dunia pada tahun 1682 Namun Tuhan tidak pernah meninggalkannya guys Setahun setelahnya ia dipilih menjadi asisten dari Mother Melin Superior biara yang juga memberinya dukungan dalam penyebaran devosi Pada akhirnya Suster Margaret meninggal dunia tanggal 17 Oktober 1690 Di usianya yang baru 43 tahun Tubuhnya saat ini masih utuh dan disemayamkan di The Chapel of Apparition Paralimonial Ia kemudian dibetifikasi oleh Paus Pius ke-11 tahun 1864 Lalu dikanonisasi oleh Paus Benedictus ke-15 tahun 1920 Dan dikenal hingga saat ini sebagai Rasul Hati Kudus Hari peringatannya diperingati setiap tanggal 16 Oktober Dikarenakan hari wafatnya sudah didedikasikan untuk peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia Sebagai penutup ada satu quotes terkenal nih dari Santa Margaret Aku tidak membutuhkan apa-apa selain Tuhan dan menyerahkan diriku dalam hati Tuhan Santa Margaret Mary Alokok doakanlah kami Amin Oke guys, begitu lagi saya hidup dari Santa Margaret Mary Alokok Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat Teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan selain ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di rok edisi selanjutnya Bye-bye!